Ternyata untuk belajar copywriting, kamu bisa belajar dari mana aja, termasuk belajar dari brand besar yang namanya Apple. Dan copywriting seperti apa saja sih yang kita bisa belajari dari Apple, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandrias dari socialmediamarketer.id, di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar sebenarnya di mana si Apple itu merangkai copywritingnya ya, terutama di dalam website-nya, yang mana kita tahu Apple adalah salah satu perusahaan teknologi yang cukup besar di dunia. Dan menariknya, apa aja poin-poin apa aja sih yang kamu bisa belajari dan kamu bisa lihat langsung, dan kamu juga bisa praktikan langsung dari brand yang satu ini. Jadi, tanpa bahasa-bahasa lagi, ini saya langsung share layar laptop saya aja. Yang mana, yang kita akan belajari adalah, oke, jadi yang akan kita belajari adalah, ada tiga hal, teman-teman, yang bisa kamu belajari. Yang pertama, selalu sertakan manfaat yang akan target pasar dapatkan. Yang kedua, kamu bisa gunakan nerima ya, agar copywriting kamu bisa makin persuasif. Yang ketiga, kamu bisa gunakan kata ganti orang kedua. Nah, kita bahas langsung di poin yang pertama. Jadi, ini saya kutip dari website-nya Apple ya, untuk deskripsi Apple yang iWatch. Yang mana kamu bisa lihat, ini adalah manfaat yang mereka akan dapatkan saat menggunakan iWatch. Jadi, saat mereka menggunakan iWatch, mereka bisa latihan kebukaran sesuai pilihan. Nah, itu congkok, servis, lari, dan lain-lain. Dan ini adalah list-list manfaat yang bisa kamu dapatkan saat menggunakan iWatch. Jadi, dalam menu copywriting mungkin, atau kamu kalau misalkan sudah belajar copywriting, kamu masih nggak asing dengan namanya fitur dan manfaat. Yang mana fitur, itu ngomongin tentang produknya. Jadi, seperti komposisi, lalu produk ini terdiri dari apa saja, packaging, dan lain-lain. Itu fitur. Kalau kita ngomongin manfaat, adalah apa yang market kamu akan dapatkan dari fitur produk tersebut. Jadi, kalau misalkan teman-teman bertanya, lalu yang bagus, yang mana fitur atau manfaat? Ini tergantung juga. Misalkan, kalau kita lihat di deskripsi iWatch, di sini, yang mana mereka itu selain mereka menyertakan manfaat, mereka juga menyertakan fiturnya. Jadi, fiturnya, contohnya seperti ini. Yang mana kamu lihat, ini adalah fitur yang ada di dalam produk Apple Watch. Yang mana ada ukuran casing, layar retina, JTX, aplikasi oksigen darah, tahan air 50 meter, dan lain-lain. Nah, kalau kamu lihat, kalau misalkan orang tersebut adalah mereka yang sudah mengerti, atau Apple Fanboy, jadi mereka itu sudah mengerti tentang iWatch ini. Tentu, dengan mereka melihat fitur seperti ini, mereka tahu, oh, ini fiturnya bagus juga. Sementara, kalau misalkan mereka nggak tahu, atau mereka adalah orang asing yang nggak pernah tahu tentang iWatch, saat mereka hanya disajikan fitur seperti ini, tentu mereka akan merasa, misalkan nih, pemberitahuan tetap jantung rendah dan tinggi. Nah, mereka kan nggak tahu kan, ini maksudnya apa gitu kan, terus manfaatnya apa aja buat saya. Jadi ya, atau contoh lagi, misalkan layar retina yang selalu aktif, nah itu maksudnya apa, saya juga nggak tahu, ini pakai ini itu efeknya apa sih. Nah, apa yang mereka akan dapatkan dari fitur ini. Jadi, selain kamu menyertakan fiturnya dalam copywriting kamu, kamu bisa menjelaskan manfaat apa yang mereka akan dapatkan. Contoh, ukuran casing 40mm atau 40mm, sehingga kamu bisa apa, misalkan menyesuaikan dengan ukuran tangan kamu, misalkan seperti itu. Jadi, mereka akan lebih bayang ya bahwa, oh, ini bisa lebih personalize, atau bisa di-custom sesuai yang kita mau. Lalu, poin yang kedua yang kita bisa pelajari adalah menggunakan rima dalam copywriting kamu. Jadi, apa itu rima? Jadi, rima itu menurut Wikipedia adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak, maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Jadi, terkait rima ini, mungkin kita akan bahas di video yang lain, tapi singkatnya, rima itu kan ada banyak ya. Ada rima kata, rima baris, dan lain-lain. Jadi, kamu bisa lihat di sini, di dalam deskripsi ini, di dalam copywriting yang saya temukan di website Apple, itu luar biasa hemat, luar biasa muda. Atau contoh yang kedua, sepenuhnya layar, sepenuhnya terdekat. Nah, contoh rima yang juga sering digunakan banyak orang, seperti laris manis, harga kaki lima, rasa bintang lima, totalitas lampah batas, makanannya lesat, harganya hemat, tempat dan pelayanannya hebat. Jadi, dengan kamu menggunakan rima, ini bisa, atau pengulangan bunyi, itu lebih persuasif, dan terkait ini, itu ada penelitian juga, kita akan bahas di video-video yang lain, tapi dengan kamu menggunakan rima, ini copywriting kamu bisa lebih ini ya, bisa lebih variatif, dan bisa punya rasa tertentu saat kamu menggunakan rima, dan kita bisa lihat, Apple pun juga menggunakan rima, jadi kamu juga bisa menggunakan rima dalam copywriting kamu. Lalu, yang selanjutnya yang bisa kita pelajari adalah, kamu bisa gunakan kata ganti orang kedua. Jadi, dalam menulis copywriting itu, pastikan kamu menulis, terolah-olah berbicara dengan satu orang saja. Jadi, contohnya seperti ini, kamu bisa menyatakan kata-kata lu, mungkin ya, kalau biasa bahasa yang informal gitu ya, atau engkau, anda, kamu, untuk copywriting kamu. Contohnya seperti ini, kalau kamu lihat website Apple, itu juga banyak menggunakan kata anda ya, jadi seolah-olah dia itu berbicara langsung dengan kita. Contohnya, ini adalah perangkat canggih untuk hidup sehat anda, atau, make mana yang tepat untuk anda, jadi seolah-olah itu berbicara dengan satu orang. Nah, itu adalah, berbeda halnya kalau misalkan kamu menggunakan teman-teman, mungkin atau mereka, itu kan ya, kayak kita ngomong secara general gitu kan. Jadi, dalam menurut copywriting, pastikan kamu itu menulis untuk satu orang ya. Dan tips lainnya yang kita bisa belajar ya, dari Apple, copywritingnya adalah perkuat copywriting anda dengan visual yang menjual. Jadi, kalau misalkan, kita bisa tahu bahwa Apple itu adalah produk yang premium, dari mana? Selain dari copywritingnya, tentu juga dari visualnya. Jadi, kamu bisa lihat, visual Apple, itu sangat wow gitu ya, sangat fantastis, ya karena memang, ya salah satu produk yang cukup premium gitu kan, yang bisa kita tahu. Jadi, dengan copywriting yang sama, tapi visual yang berbeda. Misalkan, kalau teman-teman bayangkan nih, copywritingnya seperti copywriting Apple, tapi visualnya yang satu, hanya visual biasa aja, dan yang kedua, visual yang seperti ini gitu kan, visual yang terlihat, itu kan efeknya berbeda. Jadi, visual dengan tulisan, itu sebenarnya adalah satu kolerasi, teman-teman, yang nggak bisa kita pisahkan. Jadi, pastikan nggak hanya copywriting aja, tapi kamu juga dukung dengan visual yang menjual. Dan itu aja beberapa hal yang bisa kita pelajari, dari gimana sih cara Apple itu menulis copywritingnya, dan pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi yang lain, seputar gimana caranya kita memasarkan, atau jualan lewat media. Kamu juga bisa sertakan, mungkin komentar apapun, atau kritik dan saran, dan untuk bisa mendukung channel ini, agar lebih baik lagi. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.